Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Kanada. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Mita Ratu. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah informasi singkat mengenai panduan mencari kerja di Kanada yang cukup penting untuk Anda semua ketahui karena kemarin ini saya menerima email dari beberapa orang yang tertipu karena dia diharuskan membayar agar mendapatkan kerjaan di Kanada. Dan ternyata setelah ditelusuri ternyata orang itu adalah bukan orang yang berhak untuk melakukan proses legal dokumennya. Maka saya ingin Anda semua berhati-hati lakukan pengecekan sebelum Anda melakukan transaksi apapun. Terutama untuk orang-orang yang berani menjamin bahwa Anda pasti dapat kerjaan, Anda pasti jadi permanent residence, there is no body can guarantee. Remember that. Even lawyer di Kanada, even immigration consultant, tidak ada yang bisa menggaranti. Maka jika ada orang yang berani menjanjikan Anda macam-macam dengan email macam-macam dan minta bayaran, cara ngeceknya adalah Anda masuk ke link yang ini. Pertama, untuk ngecek bahwa orang tersebut legal atau tidak, masuk ke link ini dan Anda ketik last name, company name-nya, location atau consultant atau RCIC number. Apa itu RCIC? Regulated Canadian immigration consultant number. Jadi ini semacam izin yang diberikan kepada seseorang yang memang kompeten untuk melakukan proses legal dokumen untuk permanent residence atau untuk bekerjakah, intinya mereka itu sudah terdaftar di pemerintah, di website-nya pemerintah resmi. Dan kalau Anda cek dan masuk ke sini, Anda lihat namanya dan cek statusnya, apakah dia aktif, apakah dia resign, ataukah dia revoke. Revoke itu artinya dicabut izinnya. Kalau orangnya sama sekali tidak memiliki ini, nah itu Anda perlu curiga. Tapi kalau dia lawyer, mungkin dia tidak memiliki ini, tapi dia lawyer, nah Anda bisa minta semua alamat dia di Kanada. Kantornya di mana. Artinya dia harus, intinya biasanya sih penipuan itu dengan menggunakan, oh ada orang nanti yang akan ngurus. Nah itu Anda minta datanya, RCIC number-nya ini. Kemudian cara ngeceknya, artinya, pertanyaan untuk yang Anda ajukan kepada immigration ke selatan ini ada di link ini. Kemudian untuk mencegah adanya penipuan-penipuan ada di link ini. Link ini semua nanti akan saya kasih di bawah video ini. Kalau Anda masih tidak yakin, Anda takut itu orang benar atau tidak, legal atau tidak, Anda email ke ini. Ini adalah email resmi. Saya berharap ini di-share sama siapapun dan Anda mesti berhati-hati. Niat saya adalah supaya kita semua terlindungi dari orang-orang yang memanfaatkan COVID ini dengan menipu, minta uang, menjanjikan macam-macam untuk kerja di Kanada. Saat ini masih ada travel restriction, Kanada masih tertutup untuk visitor, kecuali orang-orang yang memang masuk kategori tertentu yang dibolehkan masuk ke Kanada. Tapi sampai sekarang border masih ditutup dan tidak ada foreign worker, artinya tidak ada hiring untuk pekerja asing. Karena memang adanya COVID ini kan artinya semuanya masih tertutup. Jadi jangan sampai Anda tertipu, jangan sampai Anda dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk niat jahat dengan menipu, minta uang, menjanjikan macam-macam untuk kerja di Kanada. Seperti yang saya bilang, cek video saya semua, semua website resmi tentang kerjaan di Kanada ada. Sementara ini kalau Anda punya uang, sabar, sabar, tunggu sampai keadaan lebih baik. Kalau memang nanti dibuka dan kalau memang ada employer yang mau hiring pekerja asing, pasti saya share di YouTube. Semoga ini bermanfaat. Tolong di-share supaya teman-teman yang lain, siapapun terhindar dari penipuan-penipuan yang tidak bertanggung jawab, kita sama-sama berdoa bahwa semua keadaan semoga lebih cepat baik, tapi juga kita harus saling membantu yang lainnya. Karena kalau sudah ketipu dan uangnya hilang itu sedih dan sakit hati, sayang. Jadi uangnya ditabung dulu, Anda nambah pengetahuan, nambah skill, apapun yang bisa dilakukan, sampai keadaan lebih baik semuanya. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Saya akan terus upload konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa. Salam hangat dari Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.